yo halo semuanya nah di video kali ini balik lagi sama aku nah aku mau pasang peisor ya ini peisornya model Venom nah kalau yang ini warnanya kan iridium silver kalau untuk yang iridium silver sama yang iridium gold itu harganya murah ya kalau ini harganya 60 2500 Nah aku belinya di Sopi ya nanti aku cantumin linknya di deskripsi di deskripsi Nah kalau yang satu lagi ini iridium blue ya Nah kalau yang ini harganya cukup mahal ya karena untuk iridium blue dan iridium red itu harganya sekitar dari 150 sampai 170.000 nah kedua peisor ini nanti akan saya pasang di helm ini Incentro ya Nah ini udah di ripen tapi ini helm lama juga ya ripenannya juga udah lama dan yang satunya lagi nanti akan saya pasang di KYT Galaxy slide lanjut ke videonya Nah buat kalian yang baru bergabung di channel ini mohon dukungannya untuk like comment dan subscribe Nah untuk kedua peisor ini sebenarnya bukan barang baru lagi ya karena sudah banyak juga youtuber yang sudah mereview atau nge-unboxing untuk peisor ini Nah tapi tidak ada salahnya juga ya karena peisor kayak tiga leksis lain saya kan udah kusam juga nah saya baru beli jadi kenapa nggak ya sekalian saya bikin untuk videonya Nah ini untuk peisor bawaannya ini peisor bawaan kayak Galaxy slide sebenarnya kalau dibandingin untuk panjangnya tidak jauh berbeda sekitar beda satu cm Nah tapi untuk tingkat cembungnya dia jauh banget ya antara pisor original sama pisor model penom ini nah ini ujung sama ujungnya tuh tapi di tengahnya disininya dia kopong bukan kopong ya disininya ada space luas nah ini bukti kalau peisor bawaannya itu cembung banget sedangkan kalau untuk peisor penom dia udah semi-semi plate ya Nah untuk pemasangannya di KYT Galaxy slide itu PNP ya tidak usah ganti lebih rahet jadi eh pisor penomnya itu tinggal dipasang aja masangnya aja untuk masangnya sama aja kayak masang pisor originalnya nah yang bagian ini dimasukin dulu baru yang ini menyesuaikan ya tinggal tekan aja disini nah udah gitu aja masangnya gampang banget nah udah ya sudah terpasang nah sedangkan kalau untuk di ink sentral dia harus ganti rahet ya tapi sama penjualnya kalian juga sudah dikasih rahet berikut dengan pisor penomnya jadi kalian tinggal pasang aja ya sama aja pemasangannya kalau yang ini tinggal ditarik di sebelah sini karena ini bukan original ya jadi kalau yang untuk peisor ini agak susah ya you never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no waste your time no more who the fuck are you to tell me what to do nah kedua peisor ini kalau secara tampilan sih untuk warna ya bagusan yang blue ya nah tapi kalau untuk harga hampir dua kali lipat dari yang silver nah jadi kalau menurut kalian pengen jadi kalau kalian mau ganti nih tapi pengen banget warna yang blue atau yang red ya jadi siapin aja harganya harganya dua kali lipat dari yang silver tapi kalau menurut aku sih yang silver aja udah cukup nah untuk pemasangan pistol iridium ini ada kekurangan dan ada kelebihannya nah kita akan bahas dari kekurangannya dulu nah untuk kekurangan yang paling fatal itu tidak rekomendasi atau bahkan bisa bahaya ya kalau dipakai saat malam hari malam hari nah karena helm ini cukup gelap ya kalau dipakai malam hari walaupun kalau di kecepatan 60 keatas nah itu pandangan itu agak sedikit kabur ya sebenarnya masih kelihatan tapi sangat tidak rekomendasi untuk dipakai malam hari nah yang kedua dia itu gampang menempel bekas kotoran nah dari tangan atau dari napas atau apa nah dia itu gampang menempel kotoran nah seperti ini pakai tangan gini aja dia langsung kotor banget tampilannya jadi harus lebih sering-sering dibersihkan yang ketiga nah ini tidak rekomendasi dipakai saat hujan ya selain air hujan air hujan kan otomatis kotor nah pas pas air hujan turunnya dia itu suka ada gumpalan-gumpalan disini jadi air hujan itu tidak langsung turun nah otomatis pandangan itu sudah sudah bergelap tambah jadi lebih gelap ya karena kotoran sama air hujannya jadi kalau untuk hujan sama riding malam-malam sih jadi lebih enak pakai yang paisor bening biasa aja yang bawaan pamerik nah sekarang untuk kelebihannya nah kelebihannya juga cukup banyak ya yang pasti untuk pemasangan paisor P6 model P6 ini tampilannya itu kan jadi lebih menarik ya untuk dilihat nggak ngebosenin ya kalau yang sebelumnya kan ngebosenin dilihatnya juga kalau ini jadi lebih menarik aja lebih betah ngelihatnya nah yang kedua paisornya itu dia lebih panjang lebih panjang sedikit sekitar 1 cm nah dan paisornya itu sudah model-model plat paisor untuk yang keempat ya nah kelebihannya itu dia sudah ada pegangan untuk naik turun paisor nah ini kan untuk paisor bawaannya nah dia itu nggak ada pegangan untuk naik turun paisor jadi kita pegang naik turunnya itu pasti gini aja nah tapi kalau untuk paisor P6 dia sudah disediakan ya untuk pegangan naik turun paisor nah jadi untuk di sebelah sini nah untuk di bagian bawahnya dia ini lebih tebal ya kayak ngebulat gitu di sebelah sini nah yang itu bisa di pakai untuk pegangan naik turun paisor nah untuk yang berikutnya untuk kelebihan paisor P6 ini nyaman banget dipakai saat riding siang ya terutama lagi panas nah kalau pakai paisor ini kan kadang-kadang sinar matahari itu langsung kena ya ke wajah tapi kalau pakai paisor penom ini nah dia akan menyerap panasnya terlebih dahulu ya jadi ke dalam itu tidak terlalu panas nah jadi rekomendasi banget buat kalian yang aktivitasnya lebih banyak di siang hari nah untuk kalian yang belum pernah beli sih seserahkan dicoba aja untuk beli ya karena walaupun gak murah-murah banget ya tapi untuk Rp62.000 sudah dapat tampilan seperti ini sudah lebih nyaman dipakai di siang hari nah jadi gak ada salahnya ya buat mencoba mencoba untuk beli nah apalagi buat kalian ya paisornya udah buluk ya lebih baik diganti aja karena itu bahaya juga ya nah kurang lebih reviewnya seperti itu aja dan sekarang kita akan coba pakai aja ya kita akan coba pakai saja nah ya ya nah ya 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 Nah segitu aja untuk video kali ini Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih